Sampaikan nama peristiwanya, taranya, kemudian nilai rupiahnya sudah saya sampaikan secara khusus kepada badan kehormatan untuk membuka atau tidak membuka nama-nama tersebut. Misteri daftar nama oknum anggota DPR yang disebut-sebut pemeras BUMN sedikit terjawab setelah Senin kemarin Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Dahlan Iskan membeberkan dua nama dari isu 10 nama oknum anggota DPR yang disebut melakukan pemerasan ke institusi BUMN. Upaya Dahlan Iskan membongkar aib di lembaga wakil rakyat memang harus diapresiasi. Namun, hanya dua nama saja yang berani disebut Dahlan Iskan di depan badan kehormatan DPR justru memunculkan beragam spekulasi. Kemana nama-nama lain yang sebelumnya beredar? Apakah Dahlan belum punya cukup bukti? Atau malah Dahlan Iskan dihantam kepentingan politik? Bisa jadi ada tekanan politik yang cukup kuat kepada Dahlan Iskan. Dan ini terkesan bahwa Dahlan Iskan dalam beberapa hari terakhir itu melempem, anti-klimaks gitu. Dan ini merugikan Dahlan Iskan sendiri. Seharusnya Dahlan Iskan maju pantang mundur ya untuk memberikan data yang dia punya betapapun sedikit atau banyak kepada BK maupun kepada KPK. Secara hukum pelaporan atas pemerasan BUMN oleh Oknum, anggota DPR ini merupakan tindak pidana korupsi. Jika Dahlan Iskan cukup punya nyali dan berbekal dengan bukti-bukti sedianya, pelaporan atas tindakan miring Oknum anggota DPR itu bisa dikonkritkan dengan menyerahkan semua itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau tindak pidana korupsi dan Padahlan punya bukti dia bintang memeras, itu sudah KPK harus bisa langsung memeriksa. Karena ini bukan delik aduan. Tanpa Dahlan Iskan melaporkan atau tidak melaporkan, KPK harus menjaga lanjutkan, menjangkut pejabat negara. Jadi sekarang KPK harus cepat tangkap itu, anggota DPR. Masyarakat boleh jadi menunggu apa yang akan dilakukan Dahlan Iskan kemudian, tidak sekedar melanjutkan laporannya secara tertulis kepada Badan Kehormatan DPR esok hari. Banyak harap dipundak Dahlan Iskan sebagai pemegang kunci. Membongkar penyakit di negeri ini sekaligus bobrok dalam ranah lembaga tinggi negara. Tim Liputan, Trans7.